Silakan, Barteria. Tapi kami bekerja itu dalam keheningan, dengan spirit penghormatan antar lembaga. Baik buruknya PORI adalah baik buruknya Komisi 3 juga, baik buruknya bangsa ini. Kita tidak genit dan kita tidak berusaha untuk membuat kegaduhan baru yang tidak penting. Nah, padahal baru tiga hari itu pimpinan Komisi 3, Pak Bambang Pacul sudah mengatakan ada kejanggalan dari kasus ini. Ini coba kalau kita mau cerna ya, DPR itu diam atau tidak. Karena masanya reses, kita katakan lagi kami akan panggil KAPORI, begitu buka masa sidang. Dan kita buktikan Rabu kita panggil. DPR tidak bisa bekerja atas dasar tekanan publik semata. Ini penting sekali. Kalau atas dasar tekanan publik semata, kita ini lembaga yang populis, Pak. Makanya DPR sering dihujat karena DPR tidak populis. Kami berusaha untuk mencari jalan yang terbaik. Belum tentu menyenangkan banyak pihak, termasuk juga publik. Kita tidak juga akan merubah tatanan. Karena begitu kita katakan, ini harus kita cermati betul. Jutaan kasus yang sama akan menuntut perlakuan yang sama oleh DPR. Ini penting yang untuk disampaikan sama teman-teman ini. Bukannya kita diam kok. Nanti dibilang kalau begini semuanya dong minta seperti itu. Kita tidak diam. Kita juga kerja dalam konteks pengawasan di masa reses, Pak Mahud. Kami juga memantau betul bagaimana mitra-mitra kami, ada Komnas HAM, LPSK, Kompol, NAS, ITSUS, maupun juga tim SUSPORI bekerja. Yang tidak dan yang menyimpang pun kita tegur. Informal. Karena kita tidak ingin mengperunyam lagi. Kami tidak mau genit. Bukannya kita diam. Nah, saya menarik. Saya sangat hormati Pak Mahud. Ini senior, tokoh idola saya. Pak Mahud, tapi kita juga ingin menggali di Kompol NAS ini ketuanya Pak Mahud ya? Wakil ketuanya siapa, Pak? Wakil ketuanya Pak Tito dan Pak Yasona. Pak Tito, Pak ya? Pak Tito itu Mendagri yang dulunya Kapolri, Pak ya? Iya. Oke. Ini saya ingin ini, Pak. Nah, sekretariatnya siapa? Ini Pak Beni Mamoto. Sekretaris Pak Beni Mamoto. Ketua Harian. Saya hanya mau gambarkan ini. Kalau saya belajar dari Pak Mahud melontarkan itu, tafsirnya nanti akan panjang, Pak. Jadi ada tiga orang itu, Pak ya? Belajar ini, Pak. Enggak usah saya perdalam lagi. Ada yang namanya disebut-sebut tadi. Masih diam, Pak ya? Kecuali Pak Beni Mamoto ya? Ngomongnya kenceng tapi salah. Kemudian saya bicara, Pak Mahud, bicara mengenai bagaimana kita tertib bernegara. Pasal 2 Perpres, 17.2011, dalam melaksanakan tugas, kompol nas itu berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik, Pak. Menjalankan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja pori, Pak ya? Ini kinerja pori. Saya enggak tahu nanti pembunuhan itu bagian dari pengawasan kinerja atau individu pori. Nanti-nanti kita bisa ditafsirkan. Jadi ini juga penting, Pak. Pengawasan pori lagi bertugas menyimpang atau ada individu polisi di luar institusi pori melakukan kegiatan menyimpang. Nah, uniknya lagi, Pak, terbit alasan hukumnya kompol nas, ya, ini kita belum bicara kewenangannya. Terbitnya itu, ya, pada saat melakukan pemantauan maupun penilaian kinerja, itu kapan, Pak? Apabila organ di pori berjalan tidak efektif atau setiap saat bisa? Karena di pasal 789 mengatakan kalau irwasumnya enggak jalan, bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Tidak langsung dilakukan oleh kompol nas. Tapi itu bagian dari pengayaan, lah. Saya melihat Pak Mahfud ini memberikan pengayaan kepada kita semua. Tapi ada beberapa, Prof, ya, pasal 13 mengatakan, ya, wajib menjaga kerahasian keterangan. Ini penting, Pak, wajib menjaga kerahasian keterangan. Tapi saya melihat, Pak Mahfud ini lebih menimbang manfaat daripada mudarat, positif saya, Pak. Pak Mahfud, setiap ucapan Bapak penuh makna. Saya belajar banyak, Pak. Berhubungan sama Bapak itu anugerah, saya katakan demikian, ya. Setiap ucapannya fenomenal. Uniknya lagi, Pak. Akurat. Uniknya lagi, berlanjut. Uniknya lagi, terbukti semua. Saya enggak akan nonton TV kecuali Bapak yang ngomong. Betul, Pak. Begitu lama nih, makan waktu kan. Begitu, Pak Mahfud ngomong, saya dengerin. Faktual. Sahih, Pak. Sahih. Valid. Akurat. Tapi memang, saya bingung, Pak. Ada pernyataan Bapak, nanti mudah-mudahan diklarifikasi. Pertama, mengenai sambo rancang skenario. Yang menghubungi anggota Kompolnas hingga DPR. Ini karena sahih. Saya ingin tahu, Pak. Siapa nih anggota DPR yang dihubungin sambo. Iya kan. Kemudian yang kedua. Akan ada tersangka baru, bisa katakan Pak Habibur Rahman. Bahkan Pak Mahfud mengatakan, Penetapan tersangka tidak boleh hanya berhenti di Baradae. Lanjut lagi, Pak. Berita berikutnya, RR Kuatma'ruf. Lanjut lagi, FS, sambo. Lanjut lagi, istri sambo. Setelah istri sambo, saya pikir berhenti. Pak Mahfud mengatakan, tidak boleh berhenti sampai istri sambo. Ini sampai kemana, Pak? Kita ingin juga tahu. Ini kan penuh makna, Pak. Ini bagus sekali. Tapi kami ingin tahu, Hilalnya kemana hilalnya, Pak. Hilal, Pak. Bapak mengatakan, Pak. Tersangka itu, Bisa jadi berasal dari puluhan anggota Polri, Yang tengah diperiksa. Ini setelah istri sambo, Pak. Pertanyaannya, Apakah ini justifikasi? Ini perintah Bapak. Karena kan antara komponen tadi, Bapak mengatakan, Saya juga menkopol hukam. Apakah izin? Atau penghalalan, Pak? Ini kan kita juga butuh nanti keterangan. Berikutnya mengenai kerajaan sambo, Pak. Sangat berkuasa seperti mabes dalam mabes. Layaknya kerajaan di internal mabes. Seperti sub mabes. Saya ingin tanyakan, Pak. Ini kaitan sama tugas kompolnas. Ini diagram Kaisar Sambo ini, Nanti kami muntah penjelasan. Benar nggak sini? Nggak usah tahu, Bapak. Saya tanya ke sana. Ya kan? Ini yang diagram pertama, Pak. Serahkan dulu. Serahkan dulu. Kemudian, Pak. Ini diagramnya banyak, Pak. Diagram yang kedua, Pak. Ada lagi, Pak? Apa itu? Pak Benny nggak usah tahu nanti. Pak Arteria. Yang ketiga ada lagi, Pak Arteria. Mending jelasin terkait dengan diagram. Kayak Pak Benny kan tadi ngotot ke Pak Mahfud keterbukaan. Sekarang keterbukaan itu silakan, Pak Arteria. Sebentar. Ya. Itu yang kami mohon, Pak. Kemudian, Pak. Ada grup Sambo di daerah-daerah, Pak. Saya minimal, tapi kalau saya Jawa Timur, saya nggak mau yang begini, Pak. Kasih tahu yang di Jawa Timur saya apa, Pak? Yang di Jawa Timur, Pak. Pak Mahfud kan orang Jawa Timur juga, Pak. Nggak usah se-Indonesialah. Kemudian, Pak, mengenai motif. Tadi Bapak mengatakan tidak mau terlalu terbuka. Tapi Bapak sudah mengatakan kepada publik. Prof mengatakan motifnya sensitif. Itu menjijikan. Hanya untuk didengar oleh orang dewasa. Tapi seakan-akan kita nonton film porno, semuanya, otaknya, asosiasinya, mikir semua, Pak. Uniknya, kalau Prof ngomong itu apa? Tiba-tiba disambut sama kabar es krim. Pak Agus ngomong, untuk menjaga perasaan para pihak, biarlah menjadi konsumsi penyidik. Indah ceritanya. Tapi sedetik setelah itu, ada lagi isu yang namanya LGBT. Makin bingung. Setelah itu lagi nanti otopsi dubur. Nah, ini yang saya katakan, ini juga perlu, Pak. Saya sih selalu meyakini, Pak. Yang saya ikuti pemberitaan-pemberitaan daripada Prof. Tapi memang ini juga harus ada hilalnya lagi. Si operasi dubur hilalnya apa? Itu lho. Nah, kemudian, Pak, ini menarik. Belakangan, Prof mengatakan, Kapolda Metro bakal susul. Ferdi Sambo. Nah, ini kan saya juga nanti, tolong dirawat nih, Pak, pemberitaan ini banyak banget di sini, Pak. Ini juga kami ingin disampaikan. Berikutnya, ini penting nih media nih. LPSK terima amplop. Saya ini, Pak, orang politik. Belajar dari Prof. Prof ini luar biasa. Prof mengatakan, anggota LPSK terima amplop 1 cm, ya, Prof? Kalau anggotanya terima, apa ketuanya nggak terima? Petugas. Berarti, saya tidak menuduh. Kalau orang politik bilang anak buah terima, nggak mungkin pimpinan nggak terima. Ini kan juga butuh yang saya katakan ini. Harus kita klarifikasi. Kebetulan ada LPS, kan nanti bisa ngomong kepada publik. Saya terima atau tidak terima. Ya kan, katanya juga dipanggil sama KPK, toh. Nah, ini juga nanti kita mohon penjelasan-penjelasan, Pak. Mungkin itu sedikit, Pak. Nanti kita akan dalami lagi setelah Prof memberikan jawaban, Pak. Terima kasih, Pak. Satu lagi tadi, Pak Arsul ngomong, tuh. Katanya DPR terima juga. Jadi, saya ngomong, biar fair. Lewat saya juga. Prof, saya punya, saya belajar dari Prof. Saya kan Prof pernah menitipkan pesan ke saya, Pak. Jadilah politisi yang baik. Ini pesan Prof. Prof guru saya. Pertanyaan saya, Prof. Tadi saya nggak mau ngomong, Pak. Bagi saya itu, menyakitkan. Menyakitkan, tak kalah dikatakan, DPR terima amplop coklat, Prof. Dari kasusnya Ferdi Sambu. Amplop, amplop. Nah, kami mohon juga nanti, Prof. Itu butuh penjelasan, Prof. Saya ini idolanya, Prof. Saya akan berusaha juga berintegritas, Pak. Kita akan menjadi orang baik, Pak, di sini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!